Pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Wilayah Cambi untuk perwakilan Sarulangun dipusatkan di kantor kecamatan Singkut, mendapat antusias masyarakat. Di mana terlihat silih berganti warga Singkut yang belum divaksin mendatangi kantor camat untuk dilakukan vaksin. Peningkatan realisasi vaksin menunjukkan angka signifikan. Sejauh ini PPKM di Kabupaten Sarulangun sudah turun menjadi level 1, dari sebelumnya sempat naik di level 3. Di mana setiap harinya pelaksanaan vaksin terus dikejar di Kabupaten Sarulangun. Kali ini bertempat di kecamatan Singkut Kabupaten Sarulangun, Badan Intelijen Negara Wilayah Cambi untuk perwakilan Sarulangun pertama kalinya membuka pelaksanaan vaksin yang bekerja sama dengan dinas kesehatan dan pemerintah setempat. Kabin Dajambi Brikjen Pol Irawan David Shah melalui koordinator kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sarulangun, Toyib, mengatakan, pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan BIN ini memasuki setiap kecamatan dengan target capaian 5.000 dosis vaksin. Dan capaian nasional 1 juta vaksin dengan moto Indonesia sehat, Indonesia hebat. Sementara Bajardin Camat Singkut menjelaskan pelaksanaan vaksin yang dipelopori BIN yang berlokasi di kantor Camat Singkut ini sangat membantu pemerintah. Antusias warga yang belum divaksin terlihat silih berganti mendatangi kantor Camat untuk mendapatkan pelayanan vaksin. Dan menunjukkan saya sebagai BIN sebagai lini sektor, saya sebagai pelaksana dan kampus, kampus yang bersebut sebagai pelaksana. Mudah-mudahan hari ini masyarakat lebih banyak yang datang. Sudah bekerja sangat maksimal dan hau-hau. Kegiatan-kegiatan kampus tidak hanya pada pagi hari, siang hari, bahkan sore hari pun dilaksanakan. Untuk mengadakan vaksinasi COVID-19 daripada masyarakat. Dari kecamatan Singkut, kesadaran cukup tinggi. Selain itu, kecamatan Singkut dengan realisasi vaksin mencapai 4,27 persen berlangsung terus mengalami peningkatan. Bajardin juga optimis dengan dibantu BIN capaian vaksin di kecamatan Singkut akan tercapai hingga 70 persen di akhir tahun 2021. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!